Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd ternyata tidak sedikit orang yang mengingkari adanya siksa kubur padahal kalau kita melihat penjelasan rasulullah sallallahu alaihi wassalam tentang hal ini kita akan menemukan begitu banyak hadith dimana rasulullah sallallahu alaihi wassalam menjelaskan dan menegaskan adanya siksa kubur diantaranya adalah hadith yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhumah bahwa suatu ketika nabi sallallahu alaihi wassalam melewati dan melintasi dua kuburan lalu beliau sallallahu alaihi wassalam mengatakan innahuma layu'adzaban sesungguhnya penghuni kedua kubur ini saat ini sedang benar-benar disiksa wama yu'adzabani fi kabir kata nabi sallallahu alaihi wassalam meskipun keduanya disiksa di dalam kubur bukan karena melakukan dosa besar pesan ini juga mengingatkan kita bahwa ternyata yang menyebabkan seorang manusia disiksa di dalam kuburnya bukan hanya karena dia melakukan sebuah dosa besar tetapi bisa jadi dia disiksa di dalam kuburnya dikarenakan melakukan sebuah dosa yang dianggap kecil oleh manusia nah apa dosa yang dilakukan oleh dua penghuni kubur itu kata nabi sallallahu alaihi wassalam ada pun yang satu dia disiksa di dalam kuburnya lantaran dia tidak bersuci setelah buang air kecil setelah membuang hajat dia membiarkan najis itu menodai dan mengotori pakaian atau tubuhnya sedangkan penghuni kubur yang satunya lagi dia disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kuburnya lantaran suka mengadu domba suka melakukan namimah mengadu domba antara satu orang dengan yang lain antara satu pihak dengan pihak yang lain maka penjelasan nabi sallallahu alaihi wassalam ini menunjukkan kepada kita bahwa siksa kubur itu benar adanya di dalam hadis yang lain nabi sallallahu alaihi wassalam juga diceritakan oleh Zaid bin Thabit radiyallahu ta'ala anhu bahwa nabi sallallahu alaihi wassalam pernah pada suatu ketika mengendarai tunggangannya di dekat kebun salah seorang Bani An-Najjar dan ketika itu nyaris saja nabi sallallahu alaihi wassalam terjatuh lantaran hewan tunggangannya itu berjalan miring dan nyaris menjetuhkan nabi sallallahu alaihi wassalam ternyata disitu ada beberapa kuburan Zaid bin Thabit mengatakan fa'idha akburun sita wa khamsa wa arba'ah dia mengatakan ternyata disitu ada setidaknya ada enam atau lima atau empat kuburan maka nabi sallallahu alaihi wassalam bertanya siapakah gerangan yang mengenal atau mengetahui penghuni-penghuni kubur ini maka ada orang yang mengatakan saya wahai rasul lalu nabi bertanya kapan mereka meninggal dunia maka orang itu mengatakan fil isyrak mereka meninggal dunia dalam keadaan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala maka disitu nabi sallallahu alaihi wassalam mengatakan inna hadhiil ummah tubtala fi kuburiha bahwa sungguhnya umat ini akan diuji di dalam kuburnya falawla alla tadhafanu seandainya kalian itu tidak saling menguburkan satu dengan yang lain la da'autu allaha ay yusmi'akum in azabil qabri alladhi asma'u minhu maka saya pasti akan berdoa meminta kepada Allah agar Allah memperdengarkan siksa kubur yang bisa aku dengarkan jadi pernyataan nabi sallallahu alaihi wassalam ini juga menunjukkan pada kita tentang kebenaran adanya siksa kubur itu karena nabi sallallahu alaihi wassalam mengatakan seandainya kita ini tidak saling menguburkan maka beliau akan berdoa kepada Allah agar memperdengarkan kepada kita siksa kubur itu agar bisa menjadi pelajaran dan renungan bagi kita kemudian kemudian yang ketiga adalah hadis yang dikisahkan oleh Ummul Mu'minin Aisyah radiyallahu ta'ala anha pada satu ketika kata Aisyah seorang wanita tua Yahudi di Madinah masuk menemuiku lalu wanita itu mengatakan bahwa penghuni kubur itu akan disiksa di dalam kuburnya pada saat itu Aisyah mengatakan saya mendustakan dan tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh wanita Yahudi itu jadi Bunda Aisyah pada mulanya tidak percaya bahwa penghuni kubur itu disiksa di dalam kuburnya sampai kemudian ketika wanita Yahudi itu pergi lalu Rasulullah salallahu alaihi wasallam masuk menemui Aisyah Aisyah pun menceritakan apa yang dikatakan oleh wanita Yahudi itu kepada Nabi salallahu alaihi wasallam lalu apa jawab Nabi Nabi salallahu alaihi wasallam mengatakan sadaqat wanita Yahudi itu betul apa yang dikatakan oleh wanita Yahudi itu betul bahwa bahwa sungguhnya mereka orang-orang Yahudi itu akan diazab akan disiksa di dalam kuburnya dengan siksaan yang bisa didengarkan oleh seluruh hewan-hewan yang melintasi atau melewati kuburan mereka maka kata Aisyah radiyallahu ta'ala anha setelah peristiwa itu saya tidak pernah melihat menemukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salatnya kecuali pada setiap salat itu pada setiap akhir salat beliau memohon perlindungan kepada Allah dari siksa kubur kisah ini menunjukkan kepada kita yang pertama bahwa siksa kubur itu benar adanya dinekaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengoreksi keyakinan Aisyah yang semula tidak percaya dengan azab dengan siksa kubur itu yang kedua dari hadis ini juga kita menemukan satu fakta yang penting yaitu bahwa ternyata hewan-hewan itu diberikan kemampuan oleh Allah untuk mendengarkan siksa kubur karena itu sebagian ulama' pernah menceritakan pernah mengatakan kalau hewan-hewan tungganganmu itu lagi mogok dan tidak mau melakukan apa-apa maka cobalah bawa hewan itu ke pekuburan orang-orang kafir ke pekuburan orang-orang batiniyah maka bisa dipastikan hewan-hewan itu akan segera berlari dan bergerak kembali fakta yang ketiga atau pelajaran yang ketiga dari hadis ini adalah bahwa dari hadis ini kita melihat bahwa salah satu sunnah Nabi SAW adalah memohon perlindungan dari siksa kubur ini di dalam solat kita karena itu di dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan apabila seorang dari kalian selesai dari tasyahud akhir selesai dari bacaan tasyahud akhir maka hendaklah dia mohon perlindungan kepada Allah dari empat hal yang pertama min azabi jahannam dari siksa jahannam yang kedua dari siksa kubur dari fitna kehidupan dan kematian dan dari fitna al-masih ad-dajjal maka semua hadis yang kita sebutkan ini menunjukkan kepada kita bahwa siksa kubur itu benar adanya siksa kubur itu adalah sebuah fakta yang akan dialami oleh manusia-manusia yang durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ini didasarkan pada penegasan Nabi SAW di dalam banyak hadisnya karena itu para ulama mengatakan bahwa hadis-hadis yang menjelaskan tentang siksa kubur ini telah sampai pada level mutawatir yang tidak mungkin didustai dan tidak mungkin disangkal kebenarannya semoga penjelasan ini berguna dan bermanfaat untuk menambah keimanan dan menguatkan kewaspadaan kita menguatkan kesiapan kita memasuki fase kehidupan alam kubur yang pasti akan kita lalui setelah kehidupan kita di dunia ini semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati